Jangan lupa like, subscribe dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Sondra Dewi ungkap rahasianya Raupaya Rantingi sebagai artis Dilansir dari Tribun New, karir Sondra Dewi sebagai artis terbilang gemilang Bagaimana tidak, Sondra Dewi sering warawiri di televisi Baik melalui perannya di berbagai judul sinetron maupun iklan yang dibintangnya Dilansir dari grid.id, dari Tribun Style, Sondra Dewi dikenal sebagai bintang iklan paling laris Karena menjadi brand ambasador berbagai produk terkenal Mulai dari produk kecantikan, makanan, obat hingga popok bayi Sondra Dewi selalu sukses membintangi semua iklan-iklan tersebut Produk-produk yang sempat mendapuk Sondra Dewi sebagai bintang iklannya adalah Pons, Bakmi Mewa, Le Mineral, Lady Rose, hingga Meris Sondra Dewi pun berhasil masuk dalam jajaran salabriti papan atas tanah air Tak hanya itu, Sondra Dewi disebut-sebut sebagai salah satu artis dengan bayaran tertinggi Ia juga berhasil membangun kerajaan bisnis, namun tetap eksis di dunia entertainment Nama Sondra Dewi semakin disorot publik, usai dinegai oleh pengusaha kaya raya Hervey Moyes Tak kalah dari sang istri, Hervey Moyes diketahui memiliki bisnis tambang batu bara Wanita berusia 36 tahun itu mengatakan dirinya bisa mencapai posisi karir seperti ini Saat ini berkat kerja keras Kartika Dewi, adik sekaligus manajer dari Sondra Dewi Selain itu, selama ini dirinya tergolong artis yang dipilih-pilih dalam mengambil pekerjaan Selain itu, selama ini dirinya tergolong artis yang pilih-pilih dalam mengambil pekerjaan Oh iya, karena adik saya pintar nih Yang kedua, karena pilih-pilih juga Kalau aku siap pilih-pilih, ucap Sondra Dewi Misalnya, aku suka ya aku jalani Kalau aku gak suka, enggak aku jalani Sebenarnya sih biasa-biasa saja Tapi kalau aku bisanya pakai hati Kalau aku suka, aku jalanin Kalau aku enggak, enggak Gitu papar Sondra Dewi Terkait dengan hasil kerja kerasnya selama ini Sondra Dewi berujar semuanya didedikasikan untuk anak-anaknya Saya kan cari uang untuk anak-anak juga Saya sudah bilang sama suami, keluarga, manajer Apa yang saya hasilkan selama belasan tahun ini Yaitu semua untuk anak-anak nantinya Kalau misalkan saya harus meninggalkan anak saya Dalam waktu seminggu, enggak apa-apa ujarnya Wanita kelahiran pangkal pinang itu Bercerita dirinya pernah mengambil jawab iklan Yang mengharuskan syuting selama seminggu di Jepang Kemarin pas anak saya baru berumur setahun Saya hamil 7 bulan, hampir 8 bulan Saya iklan Airlines juga Syuting ke Jepang selama seminggu Suami saya bilang, capek enggak sih syuting seminggu Maksudnya capek naik turun pesawat Cerita Sondra Dewi Enggak apa-apa, uangnya buat anak-anak juga Jadi enggak apa-apa, mau-mau tetap mau lanjutnya Menurut Sondra Dewi Wanita sebenarnya bekerja demi menambah kepercayaan diri Kita akan kerja juga buat mereka Menambah kepercayaan diri kita juga sebagai ibu Sebagai seorang wanita tuturnya Ibu yang bekerja disebut Sondra Dewi Bisa menjadi contoh teladan Dan tentu saja membuat anak bangga Mereka juga pasti bangga punya ibu yang pintar Yang punya kepercayaan diri Menurut aku, ibu tetap pentinglah Untuk tetap bekerja Bye, tetap happy Tandasnya Tandasnya Terima kasih telah menonton!